Dan pemirsa kita akan berbincang bersama Wasekjen MUI bidang fatwa, Solahuddin Al-Ayub. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Solahuddin. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, baik. Pak Solahuddin, ini muncul penolakan di mana-mana terkait memang jenazah COVID-19 yang ditolak untuk dikuburkan, Pak. Dari sisi agama, sebenarnya Anda melihatnya bagaimana, Pak, penolakan-penolakan ini, Pak? Ya, yang perlu difahami dan kita ingat lagi itu adalah bahwa ajaran agama ini memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menyegerakan, untuk mengubur jenazah seseorang. Jadi, ini adalah bagian dari kewajiban umat Islam. Jadi, kalau ada umat Islam yang meninggal, ada beberapa hal yang diwajibkan, yaitu memandikan, mengkhasani, mensolatkan, dan terakhir menguburkan. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan kepada masyarakat, khususnya umat Islam berkait dengan masalah itu. Yang kedua adalah bahwa orang yang jenazah yang terkena COVID-19 ini, jenazah COVID-19 ini, posisinya dia itu statusnya adalah syahid fil-akhirah. Orang syahid fil-akhirah itu adalah orang yang masih syahid, yang dia itu diampuni dosanya dan akan dimasukkan surga biwair hitab. Karena dia syahid fil-akhirah, dia masih tetap diperlakukan seperti biasa dalam hal mengkabani, memandikan, dan menguburkannya. Kemudian, ada protokol yang perlu diikuti dalam hal memandikan, dalam hal mengkabani, dan dalam hal menguburkan ini. Misalnya adalah protokol bahwa jenazah ini sebelum dimasukkan di dalam peti, dia memang harus dikabani dan ditutup menggunakan antung jenazah yang dia itu kedap. Tidak bisa keluar air atau apapun yang berasal dari mait. Diharapan dari itu tidak mengkontaminasi tanah kuburan dan orang yang ada di sekitar kuburan. Kemudian juga setelah dimasukkan di dalam peti, juga ada protokol lain, yaitu petinya dipungkus dengan klasik dengan harapan lebih menjaga keamanannya. Nah, oleh karena itu, dengan proteksi yang sedemikian rupa, dengan pertimbangan-pertimbangan agama yang demikian, sesungguhnya tidak ada alasan untuk menolak bagi jenazah yang akan diguburkan di sebuah area pemakaman. Kalau itu dia sampai ditolak, sampai berkatung-katung tidak segera dimakamkan, yang dosa itu adalah kita, ini adalah farbu kifaya bagi orang yang masih hidup untuk mensegerakan, untuk mengubur jenazah yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dan menjadi jenazah tersebut. Baik, artinya secara syariat, prosesi pengurusan jenazah ini sudah benar Pak ya? Ya, Majelis Ulama Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan fakta khusus terkait dengan tata cara Tadjizul Jana'ed, yaitu pemulataraan jenazah, pengurusan jenazah, khusus terkait dengan orang yang berkena COVID-19 ini. Misalnya terkait dengan hal-hal pemandian misalnya. Kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, ditayamumi. Kalau tidak memungkinkan untuk ditayamumkan, dia kemudian langsung diberikan kafan, yang kafannya itu bisa menggunakan kain biasa dan ditutup dengan menggunakan kantung jenazah yang berupa plastik. Jadi memang protokol ini di dalam fakta sendiri itu juga sudah disebutkan begitu. Jadi keamanan untuk masyarakat yang ada, baik tenaga medis yang melakukan prosesi pemandian, penghafanan, dan juga ketika sudah dikupurkan, yaitu keamanan masyarakat yang tinggal di daerah itu, itu juga menjadi pertimbangan supaya memang ini betul-betul aman. Kemudian pengertian atau penjelasan seperti apa, Pak, yang mungkin bisa dijelaskan khususnya kepada warga masyarakat? Karena memang saat ini di beberapa daerah khususnya masih saja mereka menolak atau masih ada paling tidak rasa khawatir begitu jika tetangganya meninggal dunia akibat COVID-19, Pak. Betul. Pertama yang perlu diperhatikan ini adalah fardukifaya. Khususnya fardukifaya adalah kewajiban bagi masyarakat di daerah jenazah tersebut meninggal untuk segera menguburkannya. Itu pertama. Yang kedua memang penolakan yang ada dari masyarakat ini bisa jadi. Bisa jadi itu bermula dari protokol medis untuk pemakaman jenazah yang sudah beredar luas di masyarakat. Yaitu yang berkaitan dengan jarak antara area pemakaman dengan pemukiman penduduk itu kurang lebih 500 meter disebutkan di situ dalam protokol. Misalnya apa yang disebarkan oleh teman-teman Kementerian Abimas Islam di Kementerian Agama itu kita dengan jelas disebutkan seperti itu. Bisa jadi masyarakat khawatir apabila protokol itu tidak dipenuhi itu bisa berakibat pada penularan. Nah ini dalam konteks ini saya mendorong agar pemerintah ini pertama harus mensosialisasikan secara clear nih kepada masyarakat yang dimaksud jarak 500 meter antara area pemakaman dengan area pemukiman penduduk itu apa yang dimaksud. Nah kemudian juga dalam hal ini penting juga bahwa pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat ke tempat yaitu di area-area yang akan dimakamkan jenazah COVID-19 ini sehingga tidak terjadi penolakan. Dan saya sangat yakin kalau masyarakat ini diberikan pemahaman yang clear terkait dengan masalah ini itu mereka bisa menerima Pak. Karena pada prinsipnya masyarakat ini sudah mengetahui bahwa penguburan jenazah itu harus disegerakan dan merupakan kewajiban bagi orang yang masih hidup. Seperti itu kurang lebih. Baik. Terima kasih Pak Solahuddin Al Ayub. Semoga pesannya ini didengar khususnya bagi masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Mirsa adanya jenazah pasien corona yang ditolak masyarakat membuat Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan pedoman pengurusan jenazah. Pedoman berisi mulai dari prosedur memandikan jenazah hingga jarak pemakaman jenazah pasien corona. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan panduan pemulasaran jenazah pasien virus corona atau COVID-19 mulai dari memandikan hingga pemakaman jenazah. Jenazah pasien corona harus dilakukan petugas profesional atau tenaga kesehatan. Saat memandikan petugas menggunakan sarung tangan, masker, dan desinfektan. Untuk memandikan jenazah pasien corona dapat dilakukan seperti memandikan jenazah pada umumnya. Jika tak dapat dilakukan, maka dapat menuangkan air ke jenazah tanpa menggosok. Jika tidak dapat dilakukan, maka diganti tayamum. Jika cara pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat dilakukan, maka dapat langsung dikavani dan disolatkan. Usa dikavani, jenazah pasien corona dibungkus dengan sejenis plastik agar tidak mudah tercemar. Sementara untuk sholat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit rujukan atau dilakukan di masjid yang sudah disemprot desinfektan. Sholat jenazah juga dilakukan tanpa menyentuh jenazah. Untuk pemakaman, jenazah dimakamkan minimal 50 meter dari sumber air. Lokasi pemakaman minimal berjarak 500 meter dari permukiman penduduk. Jenazah pasien corona dimakamkan di kedalaman minimal 1,5 meter dan ditutup tanah setinggi 1 meter. Terima kasih telah menonton!